Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya Pastor Andi Van WIPR, Fikep Kevikepan Wendu Dan juga Pastor Paroki Bunda Tukiris Wendu Atas nama seluruh tim Pastores Kevikepan Wendu Dan umat Katolik Sekevikepan Wendu Khususnya Paroki Bunda Tukiris Wendu Menyampaikan Selamat Hari Pangan Sedunian Dan kami dari sisi gereja sangat komit Memiliki komitmen untuk terus berjuang Mendampingi umat Allah Agar dapat mengolah tanah pemberian Tuhan Untuk bisa menghasilkan ketahanan pangan Makanan yang cukup Makanan yang bergisi Sehingga tercipta keseimbangan gisi makanan Bagi umat Allah Seluruh masyarakat Fikep Kevikepan Wendu Paroki Wendu Dan juga kami berharap Bahwa di seluruh dunia Makanan cukup Untuk umat manusia Pada kesempatan ini Saya Mau menyampaikan Keprihatinan kami Khususnya Beberapa kampung lokal Orang asli Papua Secara istimewa Di tiga kampung Yaitu kampung Urum Waningap Nanggo Dan Matara Hasil-hasil Bumi Sebagaimana Yang terlihat Di layar Media Televisi Atau media sosial Anda Inilah hasil usaha Dan kerja keras Para petani Petani kebun Petani sawah Dan hari ini kita bersyukur Bahwa Hasil-hasil olahan Tanah ini Dipersembahkan kepada Tuhan Ada Padi Ada beras Ada gabah Ada juga Pisang Ada kelapa Ada pepaya Ada sayur-sayuran Ada juga Hasil-hasil ternak Berupa ayam Yang dipersembahkan Ada kopra Ada ketupat Semua Sebagai tanda Keberhasilan Para petani Tetapi Satu hal Yang sangat Memprihatinkan Yaitu Para petani Lokal ini Mau membawa Bahan-bahan Makanan Yang diproduksi Ini ke kota Untuk peningkatan Kesejahteraan Di bidang ekonomi Yaitu Keuangan Sangat sulit Karena apa Akses jalan Ke kampung Orang asli Papua ini Kampung lokal ini Sangat jelek Pertanyaan saya Mengapa Pemerintah Tidak serius Untuk Membangun Akses jalan Khususnya Pemerintah daerah Mulai dari Provinsi Papua Dan Kabupaten Merauke Nah Bila akses Jalan ini Baik Jalan Di tiga Kampung lokal Ini baik Dan Kampung-kampung Ini adalah Kampung-kampung Terdekat Dari Pusat Kabupaten Dan mungkin Juga akan menjadi Kampung-kampung Terdekat Dari pusat Provinsi Papua Selatan Yang dirancanakan Untuk Daerah Selatan Papua Jangan Sampai Bahwa Masyarakat Asli Papua Akan Terus Mengalami Kesulitan Oleh karena itu Pada Kesempatan ini Agar mereka Bisa membawa Potensi-potensi Ekonomi mereka Ke pasar-pasar Mereka Di kota Merauke ini Dengan Penuh Hormat Saya minta Kepada Bapak Bupati Kabupaten Merauke Bapak Romanus Baraka Untuk Tolong Memberikan Perhatian Memperbaiki Akses Jalan kami Karena Karena akses Jalan ini Sangat penting Untuk Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Tetapi Juga Untuk Membantu Mereka Yang sakit Mereka Yang harus Segera Melahirkan Harus Melalui Jalan Yang baik Menuju Ke puskesmas Atau Ke rumah-rumah Sakit Terdekat Kami Doakan Bapak Bupati Dan Mendoakan Pemerintah Provinsi Mungkin Juga Bapak Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas NMB Yang Mendengarkan Informasi Ini Tolong Supaya Jalan kami Diperbaiki Karena Disini Juga Adalah Orang-orang Asli Papua Yang Membutuhkan Uluran Tangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Kami Dari Kami Sangat Mendukung Seluruh Program Pemerintah Dan Kami Mendukung Program Pembuatan Akses Jalan Ini Mudah-mudahan Hari Pangan Sedunia Tahun Depan Jalan Kita Ini Semua Sudah Baik Dan Hasil Ini Pada Perayaan Hari Pangan Sedunia Segera Kami Bawa Ke Pasar Kota Merauke Dan Segera Terjual Dengan Harga Yang Adil Nah Ini Saja Yang Patut Saya Sampaikan Kepada Kita Semua Selamat Hari Pangan Sedunia Tuhan Memberkati Bapak Bupati Bapak Gubernur Dan Juga Semua Praktisi Pembangunan Di Kampung Kampung Lokal Di Selatan Papua Khususnya Kampung Urum Waninggap Nanggo Dan Matara Yang Memasuki Wilayah Kawasan Pelayanan Ketikipan Wendu Dan Paroki Bunda Hati Kudus Wendu Terima Kasih Shalom Tuhan Memberkati Terima